What's up, Ibu Rukuman disini, ada lagi dengan video yang bahas Star Gajet dan kali ini saya akan mereview OPPO R17 Pro HP dari OPPO yang katanya kemahalan, overpriced gak masuk akal harganya HP OPPO harganya 9 juta, gak masuk akal ya sebelum kalian memutuskan apakah benar handphone ini overpriced saya akan menjelaskan kelebihan dari handphone ini sebelum saya menjelaskan kekurangan, tentu saja ya, saya akan menjelaskan kelebihan-kelebihan dari smartphone ini tapi sebelum kalian, para netizen yang budiman mengatakan bahwa ini video endorse, dasmu kuklel aku tuku dewi kira, saya beli sendiri nih di Plaza Marina harganya 9 juta offline, gak dapet bonus apa-apa cuma handphone aja 9 juta oke, jelas? yang pertama yang saya harus akui bahwa smartphone ini jago banget itu adalah fitur fast charging atau oleh OPPO diberi nama dengan SuperFug Fug, Fug, Fugiu gak, SuperFug adalah fitur fast charging yang ada di smartphone ini dan saya harus akui, kemampuan fast chargingnya ini super banget, cepet banget sebagai gambaran, saya cas posisi baterai tersisa 9% waktu menunjukkan jam 9.32 15 menit kemudian, alias jam 9.47 posisi baterai adalah 65% 5 menit kemudian atau jam 9.52 posisi baterai 80% dan tepat jam 10.05 posisi baterai terisi penuh 100% full cuma dalam waktu sekitar setengah jam saja mind blowing handphone ini dicas cuma waktu setengah jam aja dan bisa bertahan seharian lagi kapasitas baterai sendiri ini adalah 3700 mAh kalau OPPO mengatakan bahwa ada 2 baterai yaitu masing-masing baterai berisi 1850 x 2 jadi 3700 tapi kemampuan fast charging seperti ini ini buat saya too good to be true alias kok kayaknya ini kayal banget ya bisa penuh cuma dalam waktu setengah jam saya mempertanyakan adalah jangka waktu lama penggunaan handphone ini apakah baterainya tetap seperti ini ataukah malah jadi lebih soak alias yang gak bisa kayak gini ngecas sebentar abis itu ngedrop atau gimana atau gimana itu yang saya pertanyakan gimana kalau bisa dipakai dalam waktu yang agak lama saya penasaran sebenernya tapi memang kalau bisa dilihat dari kepala charger OPPO R17 Pro ini terlihat kokoh solid, gede, mantep dan kabel datanya juga kelihatan tebel banget dibandingkan dengan kabel-kabel yang lain jadi sekilas membuat saya percaya kayaknya OPPO ini beneran serius dalam membuat fitur fast charging atau super kelebihan berikut dari smartphone ini adalah kamera ya, bahkan oleh OPPO fitur kamera ini dijual OPPO R17 Pro says the night says itu apa artinya ya? menguasai merebut merebut malam asik asik banget kan ya, kamera smartphone ini ada tiga tapi yang bisa dipakai cuma satu yaitu kamera beresolusi 12MP dengan bukan f1.4 atau f2.5 tergantung kondisi cahaya dua kamera lainnya itu adalah kamera pendukung yang satu berfungsi untuk membantu memaksimalkan foto bokeh dan satu lagi itu adalah untuk membantu menentukan jarak objek benda dari kamera ke objek yang dimaksud jadi jelas satu kamera aja yang dipakai tapi harus saya akui hasil foto dari OPPO R17 Pro ini cakep fitur yang paling dijual oleh OPPO adalah fitur night mood atau kita bisa menjepret dalam kondisi malam gelap teram gelap gempita ya, gitulah pada saat kondisi gelap handphone ini bisa kita andalkan karena dia memiliki fitur night mood dan bisa menghasilkan foto-foto seperti ini ya, boleh dibilang ini adalah fitur dimana kamera berusaha memaksimalkan dukungan software dan juga fitur optical image stabilization yang ada di kamera sehingga bisa menghasilkan foto seperti ini hasil foto yang memuaskan juga akan kita dapatkan saat kita memfoto dengan objeknya adalah manusia karena wajah makhluk tersebut wajah manusia tersebut akan terlihat tampak lebih bersinar, bercahaya, gonjreng, cakep ya, kayak gitulah ini bener-bener kayak HP idaman para wanita gitu jadi gak perlu lagi beli skin care mahal-mahal perawatan muka yang mahal pakai masker siap malam gak perlu cukup beli HP OPPO wajah kalian akan tampak seperti ini bahkan teman saya yang berjilbab ini yang jadi model kali ini suka banget dengan kamera handphone dari OPPO R17 urusan kamera depan dia memiliki resolusi 25MP dan tidak perlu ditanyakan lagi semua sudah tahu HP merk OPPO dibuat selfie itu juara wajah kalian akan tampak mendapatkan sinar dari surga ya video di OPPO R17 Pro ini juga boleh terbilang bagus karena dia sudah memiliki optical image stabilizer seperti ini contoh-contoh videonya ya, ini sedang mencoba kamera belakang atau video dari kamera belakang dari OPPO R17 Pro terima kasih telah menonton terima kasih telah menonton terima kasih telah menonton terima kasih telah menonton kemudian kelebihan lain yang saya dapatkan dari OPPO R17 Pro ini dia memiliki sensor yang lumayan lengkap termasuk sensor NFC build quality juga terasa solid terasa bagus dan desain cakep lah menurut saya jadi dia ada perpaduan warna antara gradasi biru ke ungu gitu lah kalau saya bilang malah mirip es krim pedal pop tapi oleh OPPO yang diberi nama warna gradient mist bahan belakangnya ini berbahan kaca licin ya, sangat licin tapi tidak mudah meninggalkan sidik jari ya, tapi saya harus mengakui harus angkat topi kepada OPPO yang sudah melahirkan inovasi baru tidak ingin sama dengan merek-merek lain tidak ingin jatuh ke dalam kategori mainstream atau sama dengan bagian belakang handphone merek lain so, hujab OPPO bukan endorse berikutnya saya akan bahas kekurangan dari OPPO R17 Pro ini sudah jelas yang pertama adalah seperti kalian tebak prosesor ya, prosesor smartphone ini adalah Qualcomm Snapdragon 710 men harga 9 juta dapat prosesor Snapdragon 710 walaupun dia sudah dilengkapi dengan RAM yang lumayan gede 8GB dan internal memori sebesar 128GB tapi tetap itu gak akan dilihat karena yang dilihat ada prosesor yang dipakai Snapdragon 710 bukan 845 karena di harga tersebut kita bisa mendapatkan handphone yang memiliki prosesor lebih bahkan kalau misalnya mau dibandingkan dengan Xiaomi Pochopone F1 harga 5 juta dapat Snapdragon 845 harusnya logikanya prosesor itu gak mahal-mahal banget ya gak sih? ya, begitulah jadi apapun spek dari handphone ini pasti yang dilihat adalah prosesornya apalagi buat teman-teman yang sadar banget tentang spesifikasi dari sebuah smartphone tapi saya harus akui pemilihan prosesor Snapdragon 710 ini sebenernya gak masalah sih sebenernya gak jelek-jelek amat karena penggunaan sehari-hari saya seperti media sosial bermain game itu gak ada masalah sebenernya cuma ya itu bahkan saya gunakan bermain game PUBG grafis yang saya dapatkan adalah ultra smooth playable gak ada masalah cuma ya itu harga 9 juta kok dapet 710 kok gak 845 begitu kemudian kekurangan berikutnya kalau misalnya kita lihat di bagian bawah dari smartphone ini terdapat lubang speaker kemudian USB Type-C dan sebelahnya lagi itu adalah slot untuk sim card anda sim card yang digunakan adalah nano sim card double bolak-balik ada dua nah bener gak ada headphone jack 3,5 mm gak ada kalau bisa dicek kanan-kiri atas bawahnya gak ada jadi koneksi yang bisa digunakan adalah bluetooth untuk mendengarkan musik menggunakan headset bluetooth atau untungnya Oppo juga menyertakan headset yang memiliki colokan USB Type-C tapi menurut saya kualitasnya so-so tidak istimewa bahannya juga terasa murah kemudian speaker yang ada di posisi seperti ini alias sebelah kiri dari slot USB Type-C itu memiliki kekurangan yaitu pada saat saya gunakan bermain game posisi favorit saya adalah seperti ini dan jelas posisi seperti ini akhirnya membuat lubang speaker tertutup gak cuma main game pada saat saya gunakan menonton video di Youtube sama juga ya seperti ini dan tertutup gak kedengeran akhirnya suaranya ya walaupun bisa dikasih solusi yaitu menggunakan headset USB Type-C ini tapi masa saya harus pakai headset teruskan ya untuk nonton video kan pengen juga begitu nyalain handphone buka handphonenya buka Youtube langsung nonton seperti ini tapi sekali lagi ketutup men dan kalau misalnya OPPO menjelaskan handphone ini adalah handphone flagship ada sebuah kekurangan satu hal yang miss dari sebuah handphone flagship rata-rata handphone flagship itu memiliki dual speaker alias stereo sedangkan OPPO R17 Pro ini tidak memiliki stereo speaker speaker men cuma satu aja dan kualitas suaranya so-so lah gak bagus-bagus banget juga gak jelek ya berarti artinya belum flexi kemudian kekurangan berikutnya adalah fitur yang sebenarnya dijual oleh OPPO yaitu fingerprint scanner on screen jadi fingerprint scanner dari handphone ini ada di dalam layarnya tapi jujur selama penggunaan 2 minggu saya jarang banget pakai fingerprint scanner yang ada di layarnya ini karena dia terasa agak lambat menurut saya lebih cepat saya menggunakan face recognition yang ada di smartphone ini cukup double tap tinggal swipe ke atas langsung kebuka dan itu lebih cepat daripada harus menggunakan fingerprint yang ada di layarnya beberapa mengatakan bahwa ini memang fitur belum matang yang ada di smartphone tapi kan saya sebagai konsumen saya tidak peduli mau matang apa enggak yang saya inginkan adalah pengalaman penggunaan yang mulus tidak ada masalah cepat gegas joss ini belum joss fingerprint scanner-nya ya walaupun sebenarnya layarnya ini cukup gede yaitu 6,4 inch super AMOLED full HD plus kemudian di bagian atas itu ada water drop notch ya itu agak mainstream menurut saya jadi tidak ada yang spesial dan sudah menggunakan Corning Gorilla Glass 6 penggunaan kaca pelindung itu tidak spesial juga kenapa? karena handphone yang harganya murah seperti Asus Zenfone Max Pro M2 itu sudah menggunakan Corning Gorilla Glass 6 jadi ya gak bisa dijual kemudian kekurangan yang paling terakhir menurut saya dan juga paling utama adalah harga ya handphone ini harganya 9 juta malah itu kata si Oppo itu harga promo harga awal pertama kali mereka launching 10 juta merek lain Samsung 9 juta dapat Samsung Note 8 baru dapat HP tahan air wireless charging kameranya lumayan bagus ada stylusnya juga dan prosesor yang lebih kencang banget daripada Snapdragon 710 ini atau kalau misalnya kalian tetap ingin merek Samsung tetap ingin yang agak baru bisa beli second S9 atau S9 Plus atau kalau misalnya kalian ingin membeli iPhone minimal iPhone 8 itu dapat lah dapat handphone yang tahan air wireless charging iOS juga mantep banget Instagram Stories pasti bagus dan selalu mendapatkan update software yang cepat dari Apple nah itu dia masalahnya satu lagi ya satu lagi yaitu adalah harga jual harga jual HP Oppo mau gak mau harus diakui itu lebih murah daripada harga jual dari Samsung ataupun iPhone jadi ya ini yang terjadi ini adalah fenomena atau fakta yang terjadi di Indonesia jadi mau gak mau harus kita terima fakta seperti ini jadi gimana menurut kalian kelebihan dan kekurangan dari smartphone ini banyak kelebihannya atau banyak kekurangannya silahkan kalian tulis di area komen di bawah banyak mudarotnya atau banyak apanya itu ya istilah satunya ya gak tau itulah oke kalian silahkan tulis di area komen di bawah selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati